Intro selamat menikmati setempat untuk memberi izin kepada tim kesayangan mereka untuk menggunakan Stadion Utama Sumatera Utara di putaran ke-2 Liga 2 musim 2024-2025 kebanggaan tersendiri bagi kami jika pemerintah mengizinkan PSMS Medan menggunakan stadion bertaraf internasional tersebut ujian pembina PFC Pak Hindra Sihadolo di Medan Pak Hindra mengaku bahwa pihaknya bersama supporter PSMS lainnya telah melayangkan surat audensi kepada pemerintah provinsi setempat agar mempertimbangkan untuk memberikan izin penggunaan stadion tersebut bagi PSMS Medan disamping itu Pak Hindra juga mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan manajemen PSMS Medan agar segera melakukan langkah terkait penggunaan stadion itu kami telah mengirimkan surat audensi kepada pemprov Sumut kita memohon agar pemerintah memberi izin agar PSMS Medan menggunakan stadion utama Sumatera Utara kata dia Pak Hindra menilai stadion berkapasitas 25.750 penonton itu memotivasi PSMS berprestasi tinggi karena prestasi olahraga harus diiring fasilitas memadai selain itu stadion diresmikan presiden ke-7 Pak Jokowi Dodo itu menjadikan kebanggaan bagi masyarakat Sumatera Utara yang memiliki stadion bertaraf internasional Pak Hindra mengatakan berdasarkan arahan presiden ke-7 Pak Jokowi Dodo agar stadion yang berlokasi di desa sena kecematan batang kuis kabupaten dari serdan itu dapat digunakan oleh kerugup Sumatera Utara untuk itu Pak Hindra berharap agar pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan izin penggunaan stadion utama Sumatera Utara kami juga akan melayangkan surat kembali agar pemerintah memberikan izin stadion itu PT Kinantan Medan Indonesia yang mengelola berharap stadion yang dibangkan dengan biaya 587 miliar itu dari APBN segera menjadikan dan timnya untuk teman-teman yang menobar timnas di stadion, cafe atau di rumah saja wajib banget dipakai kaos timnas airshow di jam yang banyak ada dan pastinya ori silahkan cek bagian kanan video kami diketahui, stadion ini mungkin salah satu stadion modern yang baru diresmikan oleh pemerintah dimana stadion ini memiliki desain non-atletik selain itu tribun ke lapangan begitu dekat dengan kapasitas 25.750 penonton selain itu stadion ini juga terlengkapi berbagai macam fasilitas mulai dari rumput lapangan standar FIFA sistem pencahayaan sangat baik dua buah scoring board serta fasilitas yang sudah sesuai dengan standar cukup sekian kali ini pembahasan kami jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati